Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk mengenalkan ragam bahasa dan budaya. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan Morning Circle Media milik Cynthia Kralik yang menerbitkan buku Anak Dalam Berbagai Bahasa di antaranya Bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan Indonesia. Dan berikut laporan VOA. Berbeda dengan penerbitan lainnya, Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania didirikan Cynthia Kralik dengan misi mempromosikan kemampuan literasi dui bahasa sejak dini dan pemahaman lintas budaya. Ada 15 buku yang telah diterbitkan Morning Circle Media sejak 2011. Sebagian ditulis Cynthia dalam Bahasa Inggris dan Spanyol, bahasa kedua yang dikuasainya. Buku lainnya ditulis dalam Bahasa Inggris dan Perancis, Arab, Kreol, juga Indonesia. Buku lainnya ditulis dalam Bahasa Inggris dan Inggris oleh Diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, yang juga membuat ilustrasinya. Buku ini mengisahkan pengalaman masa kecil Jenny berwisata naik mobil tua kakeknya di Jawa Timur. Mereka memang mendedikasikan visi mereka untuk anak-anak, mendidikan anak-anak, untuk supaya mereka mengerti apa itu perbedaan ras, perbedaan bahasa, apa itu komunitas. We have another Indonesian English book, and this is about gardening and urban farming. Haikal Garden mengisahkan Diaspora Indonesia di Philadelphia yang mengajarkan putranya berkebun. Donna Bacchus, seniman batik yang menjadi ilustrator bukunya, mendukung diterbitkannya buku anak-anak yang mengeksplorasi keragaman budaya seperti ini. Philadelphia is so diverse, but unfortunately, for so many years, many of these immigrant children only saw the stories of white children. So now it's nice to see that there are organizations that care about making sure that there are books about the immigrant culture, because they're just as American. Cynthia yang dibesarkan dengan kecintaan terhadap bahasa dan budaya, juga menanamkan kreativitas dalam membesarkan kedua anaknya. Salah satu putrinya, Alyssa Krellick, bahkan menjadi ilustrator di beberapa buku yang ditulis Cynthia. Keduanya juga menulis buku Baker Bear Bakes a Cake Favorit Cynthia yang menjadi salah satu buku terlaris. Dengan misinya ini, keuntungan finansial memang bukan tujuan utama Cynthia mendirikan Morning Circle Media. Saat ini, Cynthia dan Alyssa tengah menyelesaikan buku The Rise and Fall of Sandcastle Town dalam bahasa Inggris dan Gaelic, Skotlandia, yang terinspirasi oleh ibu Cynthia dan rumah tua miliknya. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.